Hai semuanya apa kabar? Welcome back to my channel ya Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh Aries Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 8 Juni sampai dengan 14 Juni 2020 Reading ini sifatnya umum ya guys, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan asmara dan sebagainya, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing Oke? Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai, oke? Oke, sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu The Sun Terus 7 Pedang Knight of Wands The Hangman The Devil The Lovers 8 Coin 2 Tongkat Dan temanya adalah 8 Tongkat Oke? Terus kartu yang berada di paling bawah adalah kartu 5 Pedang Oke? Dengan kartu 5 Pedang ini mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mengalami sebuah rintangan ataupun tantangan yang cukup kecil ya Misalnya mungkin akan mengalami sebuah kesalahpahaman, konflik dengan seseorang ya dengan rekan sekerja di kantor dengan teman-teman ya dengan keluarga, pasangan, dan sebagainya Jadi disarankan banget untuk berhati-hati dalam berkomunikasi ya Soalnya dalam minggu ini kalian cenderung mungkin akan mengalami sebuah kesalahpahaman dengan orang lain Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman ya Terus bagian lain dengan kartu 5 Pedang mungkin ada sebuah kesulitan kecil yang akan kamu alami ketika ingin mencapai sebuah tujuan Misalnya mungkin akan mengalami sebuah rintangan rintangan dalam pekerjaan kesulitan dalam keuangan, dan sebagainya Jadi perlu untuk lebih bersabar di sini ya Terus bawahnya ada kartu Page of Wands Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian juga akan mendengarkan sebuah kabar berita informasi yang baru bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal dan berita tersebut mungkin nantinya akan menimbulkan sebuah kesulitan kecil buat kamu dengan kartu 5 Pedang tadi ya Jadi perlu untuk berhati-hati Terus di bawahnya ada kartu Queen of Wands Beberapa dari kalian saat ini mungkin sedang berhubungan dengan Fire Signs seperti Eris Leo, Sagittarius Terus bagian lain ini energi kamu sendiri Jadi artinya akhir-akhir ini mungkin kalian telah memiliki sebuah ambisnya cukup besar untuk bergerak maju ke depan ambisi untuk menyelesaikan sebuah masalah ambisi untuk mencapai sebuah tujuan akhir-akhir ini Terus bawahnya ada kartu 8 Cawan Jadi artinya akhir-akhir ini mungkin kalian lagi belajar melepaskan masa lalu mungkin dikarenakan ada suatu hal yang telah membuat kamu merasa daun banget belakangan ini sehingga dengan kartu 8 Cawan kalian lagi fokus untuk bergerak maju ke depan fokus dengan masa depan fokus meninggalkan masa lalu yang pahit yang telah kamu alami akhir-akhir ini Jadi disarankan banget untuk bersabar di sini Terus tema kalian dalam minggu ini adalah kartu 8 Tongkat Jadi artinya mayoritas dari kalian dalam minggu ini mungkin akan sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang mungkin dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat menyelesaikan sebuah masalah bagian lain mungkin lagi ingin menyampaikan sebuah masukan pendapat kepada seseorang dengan kartu 8 Tongkat Jadi intinya dalam minggu ini kalian akan sibuk banget berkomunikasi misalnya mungkin akan berkomunikasi dengan seorang teman dengan keluarga pasangan seseorang di tempat kerja dan sebagainya Jadi perlu untuk berhati-hati soalnya dengan kartu 5 pedang tadi mungkin akan timbul semacam konflik ataupun kesalahpahaman dengan seseorang nantinya ketika kalian ingin menyampaikan sebuah pendapat dengan kartu 8 Tongkat tadi Jadi intinya perlu untuk berhati-hati dalam minggu ini Terus disini kita mulai dengan kartu 8 dengan kartu desan dan kartu 7 pedang beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan jodoh Leo dengan kartu desan ini terus bagian lain dengan kartu desan beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan mendapatkan sebuah kejelasan yang baru kejelasan mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal yang nantinya akan membuat kamu bisa melihat semuanya dengan lebih jelas soalnya kartu desan melambangkan sebuah kejelasan jadi intinya ada sebuah kejelasan baru yang akan muncul misalnya mungkin akan mendapatkan kejelasan mengenai pekerjaan kejelasan dari seorang teman dari pasangan dan sebagainya dan kejelasan tersebut nantinya mungkin akan membuat kamu mulai merasa curiga dengan kartu 7 pedang di sebelahnya jadi intinya ada sebuah kecurigaan baru yang akan muncul dalam pikiran kamu setelah mendapatkan sebuah kejelasan baru nantinya jadi perlu untuk berhati-hati soalnya dalam ini kalian cenderung akan merasa curiga banget dengan seseorang mungkin kecurigaan tersebut nantinya akan berujung pada ke dalam sebuah konflik dan kesalpahaman dengan kartu 5 pedang tadi jadi perlu untuk ekstra berhati-hati dan dengan kartu 8 tongkat sebagai tema utama mungkin dalam begini kalian juga akan sibuk banget berkomunikasi mungkin dengan tujuan untuk menyampaikan kecurigaan tersebut kepada orang kepada seseorang jadi perlu untuk ekstra berhati-hati dalam begini terus disebabkan ini ada kartu The Devil dan kartu The Lovers beberapa dari kamu mungkin saat ini sedang berhubungan dengan jodea Capricorn dengan kartu The Devil atau dengan jodea Gemini dengan kartu The Lovers ini terus bagian lain dengan kartu The Devil kemungkinan akhir-akhir ini kalian telah mengalami sebuah masalah yang cukup rumit yang telah membuat kamu merasa stuck banget dan kamu juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut misalnya mungkin telah mengalami sebuah kesulitan keuangan masalah dalam pekerjaan lagi kesulitan mencari pekerjaannya baru misalnya bagian lain mungkin lagi mengalami masalah dengan teman dengan pasangan dan sebagainya jadi intinya ada sebuah masalah rumit yang telah membuat pikiran kamu cukup stuck akhir-akhir ini dengan kartu The Devil ini sehingga dengan kartu The Lovers di sebelahnya mungkin dalam Gini kalian lagi memiliki niat dan tujuan untuk mencapai sebuah keputusan yang baru dengan cara mensortir terlebih dahulu beberapa pilihan yang tersedia jadi intinya disini dalam Gini kalian akan sibuk banget mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan penting dengan tujuan mungkin untuk menyelesaikan masalah rumit tersebut dengan kartu The Devil tadi jadi kalian akan sibuk berkomunikasi dengan seseorang sibuk untuk mengambil keputusan misalnya mungkin akan mengambil keputusan mengenai pekerjaan mengenai asmara dan sebagainya sesuai dengan tema kalian juga kartunya 8 tongkat tadi jadi dalam Gini kalian akan sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang mungkin dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah keputusan bisa juga mungkin sebaliknya kamu yang akan mendapatkan keputusan dari seseorang dalam Minggu ini terus di sebelah sini ada kartu Knight of Wands dan kartu The Hanged Man dengan kartu Knight of Wands mayoritas dari kalian mungkin dalam Gini akan sangat enerjik banget memiliki antusias yang sangat tinggi sangat antusias sekali dalam bergerak maju ke depan antusias dalam memulai suatu hal memiliki energi yang cukup tinggi dalam menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab penting jadi intinya ada sebuah semangat baru dan ada energi yang cukup tinggi yang akan kamu miliki nantinya dalam Minggu ini akan tetapi dengan kartu The Hanged Man di sebelahnya dalam Minggu ini mungkin kalian juga perlu untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang berbeda ketika ingin melakukan sebuah penilaian ataupun ketika ingin mengambil kesimpulan penting jadi intinya jangan terburu-buru soalnya dengan kartu Knight of Wands tadi di sebelahnya mungkin dalam Minggu ini kalian cenderung ingin cepat-cepat cepat-cepat dalam bertindak cepat dalam mengambil keputusan sehingga dengan kartu The Hanged Man perlu untuk berhati-hati silakan kalian pertimbangkan semuanya secara detail dan mendalam gunakan sudut pandang yang berbeda misalnya ketika kalian terlibat dalam sebuah konflik dan kesalahpahaman dengan kartu 5 pedang tadi silakan gunakan perspektif yang berbeda sebelum mengambil keputusan penting soalnya dalam Minggu ini kalian akan cenderung sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang dengan kartu 8 tongkat sebagai tema utama jadi intinya perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman terus di sebelah sini ada kartu 8 koin dan kartu 2 tongkat dengan kartu 2 tongkat mayoritas dari kalian mungkin juga akan memandang jauh ke depan mungkin dalam Minggu ini kalian akan sibuk banget menyusun sebuah rencana rencana yang baru dan strategi yang baru bisa mengenai banyak hal misalnya mungkin akan menyusun rencana untuk pindah kerja mencari pekerjaan yang baru menyusun rencana yang berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan bagian lain mungkin menyusun rencana yang berhubungan dengan asmara mungkin dengan tujuan untuk mendekati seseorang memperbaiki hubungan dan sebagainya soalnya di sampingnya ada kartu 8 koin jadi dalam Minggu ini pikiran kamu lagi fokus banget untuk memperbaiki sesuatu hal misalnya mungkin akan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang memperbaiki situasi keuangan dan sebagainya sehingga dengan kartu 2 tongkat tadi disini kalian lagi akan menyusun sebuah rencana yang baru mungkin untuk mencapai tujuan yang ingin kamu harapkan selama ini jadi intinya dengan kartu 8 tongkat sebagai tema utama dalam Minggu ini kalian akan sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang dengan pasangan dengan seorang teman keluarga dan sebagainya jadi perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman soalnya dengan kartu 5 pedang mungkin ada semacam kesulitan kecil yang akan kamu alami sebuah rintangan kecil ketika kamu ingin menyampaikan sebuah pendapat ataupun ketika ingin mencapai sebuah tujuan dalam Minggu ini jadi perlu untuk berhati-hati dan tetap semangat dalam Minggu ini juga oke kayaknya segitu aja terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe like, share, komentar dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati